Pada beberapa perusahaan jasa pengiriman di Batam ke Pulauan Riau, pengiriman barang atau paket keluar Batam tampak meningkat jelang Lebaran Idul Fitri 2018 ini. Peningkatan jumlah tersebut diperkirakan rata-rata mencapai 28 persen. Salah satunya suasana yang tampak di kantor pos Batam. Hingga hari ini, pengiriman paket atau barang mencapai sekitar 9.000 paket per hari atau 12 hingga 14 ton per hari. Sementara pada hari biasa pengiriman rata-rata hanya sebanyak 7.000 paket per hari atau 8 hingga 9 ton per harinya. Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Batam, Masni Gabrenia Augusta mengatakan, dalam menghadapi kenaikan jumlah pengiriman ini, pihak PT. Pos Indonesia telah melaksanakan penambahan pelayanan agar titipan paket milik masyarakat yang menggunakan jasa pos tidak mengalami kendala dan barang cepat sampai tujuan. Alhamdulillah peningkatan yang kita dapat cukup bagus. Selama beberapa waktu kita sudah coba memperbaiki pola operasional, memperbaiki flow kerja. Dan sekarang, Alhamdulillah kita sudah mulai melihat hasilnya. Kalau in average, hari-hari biasa itu sekitar 7.000an item per hari. Sekarang sudah di sekitar 9.000an. Jadi sekitar 28 persen. Kita punya 25 kantor cabang dan 98 agen pos. Jam layanan kami perpanjang. Kemudian pola operasi kami ubah total, sehingga perputaran kiriman bisa jauh lebih cepat. Biasanya sampai jam 18, sekarang sampai jam 20. Proses collecting dari agen-agen dan dari kantor pos cabang. Selama bulan Ramadan ini, kantor pos menambah jam pelayanan hingga pukul 20.00 WIB. Sedangkan pada hari biasa, pelayanan dibuka hanya sampai pukul 16.00 WIB. Selain itu, proses pengumpulan barang dari kantor cabang dan agen pos di seluruh wilayah Batam mengalami perubahan total. Di antaranya dengan penambahan armada. Paket yang dititipkan lewat kantor pos, sekitar 30 persennya dikirim ke wilayah pos regional 2, yaitu Sumatera Barat Riau dan Kepulauan Riau sendiri. Sebagian besar barang berupa titipan belanja online serta barang titipan untuk keluarga. PT.Pos Indonesia telah berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan secara maksimal, agar kebutuhan masyarakat untuk menitipkan pengiriman barangnya bisa aman dan cepat sampai tujuan. Untuk wilayah Batam, hingga saat ini PT.Pos Indonesia sudah melakukan pelayanan di 25 kantor cabang. Ditambah sebanyak 98 agen yang tersebar di hampir setiap kawasan pemukiman. Selain peningkatan pelayanan, jelang lebaran ini kantor pos Batam juga melakukan program mudik barang pos, di mana masyarakat saat pulang ke kampung halamannya, semua barang bawahnya akan aman dititipkan melalui pos. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Trubata TV, Salam Trubata! Terima kasih.